Proses kelelang sudah ditawar ratusan kontraktor dan datangan kontrak pembangunan Pasar Pond Terenggalek ditargetkan rampung pada awal bulan November mendatang. Selanjutnya proses pembangunan fisik Pasar Pond juga akan segera dimulai. Berdasarkan data yang terpampang dalam situs layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedikitnya sudah ada 249 kontraktor yang menawar proyek pembangunan Pasar Pond. Rencananya, pembangunan Pasar Pond dengan luas lahan sekitar 1.200 meter persegi ini akan berjalan multi-years, yaitu tahun ini dan tahun depan. Bangunan Pasar tersebut nantinya mampu menampung sebanyak 70 kios dan 703 los. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Komindak Kabupaten Terenggalek, Misran menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, pengumuman lelang itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurut jadwal yang ada, proses tanda tangan kontrak pembangunan itu akan dilakukan awal November. Targetnya paling lambat tanggal 7 November mendatang. Pembangunan Pasar Pond ini akan dilakukan secara multies. Secara multies, paling tidak 2 tahun anggaran. Sehingga kita harapkan tahun ini sudah mulai dikerjakan, sehingga akhir tahun 2020 itu bisa diselesaikan. Misran juga menyampaikan, selain lelang fisik, lelang manajemen kontruk sti, pembangunan Pasar Pond juga sedang berjalan. Nilai pagu untuk pembangunan fisik sekitar 83 miliar rupiah. Sementara itu nilai pagu untuk manajemen konstruksi sekitar 2,5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!